Kucing Ragdoll adalah salah satu ras kucing yang populer di seluruh dunia. Kucing Ragdoll dikenal dengan sifat-sifatnya yang tenang dan ramah, sehingga menjadikannya sebagai hewan peliharaan yang ideal bagi banyak keluarga. Sejarah, kucing Ragdoll berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kucing Ragdoll pertama kali ditemukan oleh seorang wanita bernama Ann Baker di Kalifornia. Ann Baker percaya bahwa kucing Ragdoll merupakan hasil persilangan antara kucing Angora Turki, Persia, dan Birman. Ann Baker kemudian memulai program pembiakan kucing Ragdoll dan merilisnya ke publik pada tahun 1965. Sifat-sifat kucing Ragdoll Kucing Ragdoll memiliki sifat yang sangat tenang dan ramah. Mereka sangat dekat dengan pemiliknya dan seringkali mengikuti pemiliknya di sekitar rumah. Kucing Ragdoll juga dikenal sebagai kucing yang mudah dijinakan dan sangat mudah diatur. Hal ini membuat kucing Ragdoll sangat cocok sebagai hewan peliharaan bagi keluarga dengan anak-anak. Kucing Ragdoll juga dikenal dengan sifat-sifatnya yang kurang agresif. Mereka sangat menghindari konflik dengan kucing lain dan tidak suka bertengkar. Kucing Ragdoll juga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga mudah berbaur dengan hewan peliharaan lain dan juga dengan orang-orang baru. Fisik Kucing Ragdoll Kucing Ragdoll memiliki tubuh yang besar dan berat. Kucing ini memiliki berat badan yang dapat mencapai 9-18 pounds. Kucing Ragdoll memiliki bulu yang lebat dan halus, dengan warna yang bervariasi seperti putih, krem, abu-abu, coklat, biru, dan merah. Kucing Ragdoll juga dikenal dengan mata birunya yang indah. Kucing Ragdoll sangat mudah dirawat. Bulu mereka membutuhkan perawatan minimal dan dapat disikat secara teratur untuk menjaga kualitasnya. Kucing Ragdoll juga tidak memerlukan perawatan khusus seperti memotong kuku atau menyikat gigi. Namun, seperti semua kucing, mereka membutuhkan perhatian dan cinta dari pemiliknya. Kesimpulan, Kucing Ragdoll adalah salah satu ras kucing yang ramah dan mudah dijinakkan. Mereka sangat cocok sebagai hewan peliharaan bagi keluarga dengan anak-anak. Kucing Ragdoll juga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan mudah dirawat. Jika Anda mencari kucing yang ramah dan mudah diatur, maka Kucing Ragdoll adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memelihara Kucing Ragdoll. Pertama, perlu diketahui bahwa Kucing Ragdoll cenderung kurang aktif dibandingkan dengan beberapa ras kucing lainnya. Oleh karena itu, pastikan Anda menyediakan tempat bermain dan merangsang untuk Kucing Ragdoll agar tetap sehat dan bahagia. Kedua, meskipun Kucing Ragdoll dikenal sebagai kucing yang mudah diatur, mereka masih membutuhkan perhatian dan perawatan seperti kucing lainnya. Pastikan Anda memberikan makanan yang sehat dan berkualitas, serta menyediakan tempat tidur yang nyaman dan bersih untuk Kucing Anda. Ketiga, meskipun Kucing Ragdoll cenderung kurang agresif dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, tetaplah berhati-hati saat memperkenalkan Kucing Ragdoll dengan hewan peliharaan lain atau orang baru di rumah. Perkenalkan mereka secara perlahan dan bertahap untuk menghindari konflik atau stres pada Kucing Ragdoll. Kepat, pastikan Anda memilih pembudidaya atau penjual yang terpercaya dan terpercaya untuk membeli Kucing Ragdoll. Jangan pernah membeli Kucing Ragdoll dari penjual yang tidak jelas atau tidak memiliki dokumen dan sertifikasi yang diperlukan. Dalam kesimpulannya, Kucing Ragdoll adalah salah satu ras kucing yang sangat cocok sebagai hewan peliharaan bagi keluarga dengan anak-anak. Mereka dikenal dengan sifat-sifatnya yang tenang, ramah, mudah dijinakan, dan mudah dirawat. Namun, pastikan Anda mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk memelihara Kucing Ragdoll dan selalu memberikan perhatian dan perawatan yang baik untuk Kucing Anda. Terima kasih telah menonton!